Pelaku pembobolan tabungan asabah melalui mesin anjungan tunai mandiri atau ATM di Bekuk Polisi. Permodalkan tusuk gigi, dua tersangka ini kerap beraksi di sejumlah ATM di sualayan kota Surabaya. Dalam aksinya, dua tersangka yakni Supardi dan Riyanda Winata membobol mesin ATM dengan menggunakan tusuk gigi. Saat korban kesulitan, mereka berpura-pura membantu. Lalu pelaku dengan cepat menukar kartu ATM korban dengan kartu ATM bekas. Selanjutnya, wang korban pun dikuras. Tak cuma pelaku, polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti. Di antaranya, satu pak tusuk gigi, beberapa lembar kartu ATM, dan sejumlah barang yang dibeli dari hasil membobol. Seperti emas, logam mulia, dan selama beraksi. Kedua tersangka telah menguras hampir 400 juta rupiah lewat sejumlah TM di berbagai sualayan di Surabaya. Dua korban saja sudah hampir 400 juta. Hasilnya untuk beli beberapa benda, ada mobil, ada emas, ada perhiasan, ada jam, ada untuk judi di luar negeri. Nah ini tidak menurut kemungkinan korban ini banyak, karena kadang-kadang orang nabung kan tidak tahu saldonya, tidak pernah dicekkan. Terima kasih telah menonton!